Bahwa alangkah lebih baiknya kalau kita memang bekerja sama dengan orang-orang yang sudah kita biasa bekerja Dan ada satu nama dari Haigal juga dan dari Mas Yudha juga, kalau gue kan udah tinggal ngikut aja Namanya Lu Itu akan mulai start per 26 Desember Ya udah pahit disitu 2-3 tahun 2-3 tahun Panjang nih berpikirnya, apakah memang keluarga juga harus gue boleh Terutama anak kamu gini gue doang sih sebenernya Guys, tadi Popo ya udah kenal, sekarang kita kerjain haji Oh, bagus Ini Ini Sekarang kita buka aja Sekarang kurang berapa lagi Sisi 1-1 aja masih ada Sisi 1-2 tahun Bukan aja Bukan aja Bukan aja Bukan aja Bukan aja Maksudnya Maksudnya kan kemarin tuh gue balik Yang terakhir banget masuk tuh Setelah satu pengasal dari sini Gue bilang kondisinya emang Sampai di limu tuh Tentang hujannya atau lumayan terus tuh Kita kalau mau nebduh juga tangguan Alhamdulillah hajar aja lah Oke, jis Seperti yang tadi gue bilang Yang umum dari yang tadi gue bilang Tadi gue sempet bilang Mas gue udah sempet ngomong sama Mas Muki Mas Muki gue izin Ajis jangan masuk dulu Sebelum Ajis ke dokter Kalo Ajis udah ke dokter Baru Ajis boleh masuk Gitu Bukannya gimana-gimana Ya lu juga ngerti lah Kalo sebenernya maksudnya baik kan Maksudnya baik Kalo gak digituin Ya lu juga jadi mengabaikan kesehatan Juga gitu kan Makanya lu mesti ke dokter dulu Baru deh Kalo gak lu gak akan masuk-masuk dulu Sebelum lu ke dokter Siap Kalo dari gue gitu ya Siap Dan sebenernya Ada yang pengen diobrolin lagi Selain itu Ya Jadi gini Jis Kemarin kita mitingin sama ANTV Ya kan Lalu gak bisa ikut Maksudnya Kayaknya Hikar belum nyampein ya Belum Tahun 2022 tuh banyak banget dealingnya Maksudnya banyak banget kita alhamdulillah Diberi kesempatan untuk Banyak masuk di ANTV gitu kan Nah animasinya digenjot banget nih Jis Digenjot banget Nah ini juga ada hubungannya Kenapa ada Mas Yuda disini Oke Jadi gini Kita itu Apa Buat yang ke Semarang Sorry tutup dulu Jis Maafis Ya Kita itu yang buat Semarang dan Jakarta Itu memang lagi urgent banget Untuk ada kebutuhan penulis disitu Oke Kebutuhan penulis Yang Jakarta udah full semua Dan Semarang itu butuh banget Karena hampir semua produsinya di Semarang Nah Gue belum ngomong banyak sama Hikar sebenernya Itu juga idenya juga dari Mas Yuda juga sebenernya Kalau memang kayaknya gue membutuh banget orang Udah beberapa hari sebenernya Untuk bisa dipugasi di Semarang Nah Pastinya kita udah hire kan Sebenernya gak ketemu-temu Dan menurut Mas Yuda juga Dan tim Bahwa alangkah lebih baiknya Kalau kita Memang Bekerja sama dengan orang-orang yang sudah kita biasa bekerja Dan hal ini Mas Yuda udah nyari orang-orangnya Ternyata masih belum nemu juga Dan ada satu nama dari Hikar juga Dan dari Mas Yuda juga Kalau gue kan udah tinggal ngikut aja Namanya Lu Itu akan mulai start per 26 Desember 26 Desember lu mesti ke Malang Eh Semarang sorry Dan ini Jis ini bukan sebuah diskusi Tapi ini sebuah Pemberitahuan 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 Yang memang Aziz Ya udah harus jalan Secara simpelnya Semua accountnya Aziz Nanti akan dimigrasikan ke account dari RAI Account animasi Dan projectionnya mungkin Mas Yuda deh Yang ceritain secara projection 2 bulan Terus seterusnya gimana Mas? Kita tuh minta stripping Sebenernya kalau orang-orang itu kan gak bisa stripping Sebenernya Sebenernya kita Mempunyai candangan program Ya Pak Satu lagi Makanya Harus ada satu orang yang disana Yang memang Maksudnya dari kita untuk Supervisi lah disananya Gitu Harapnya sih Lu juga nanti bisa Bisa langsung mantau kan Gitu Repot-repot apa Sebelumnya Oke Nah berarti kondisi disana gue Sambas siapa? 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 Sebenernya Masa udah kendala beberapa hari itu sudah sebab Itu sih beberapa orang Itu Entah Belum disanya bulanan depan apa segala Sebenernya gue udah Tadi gue sampe langsung Kayak Pak, gue mesti sedang ketikin ini pak Karena Gue gak kerja bro Makanya Ya discuss-discuss ya dengan lu perhimpangan lain, pencualah dengan lu gitu bro. Sebenernya jadi gini-gini enak kok gitu. Sebenernya kalau gue ini enggak ada masalah juga. Artinya gini sih sebenernya. Yang penting, kalau misalnya memang di sana secara stay, misalnya ini gue berapa bulan gitu, misalnya tiga bulan atau empat bulan, artinya gue bisa planning dari sekarang untuk ngajak binang anak gue ada pesan juga gitu. Nah, ini yang sekalian gue pengen omongin juga, sorry gue buatan sedikit. Dalam long termnya gini, proyek kemarin kan gue sempat meeting di situ. Lihat nggak sih? Yang ada beberapa dari PH animasi. Jadi, untuk short termnya memang tiga bulan. Dan memang ada big project banget. Yaitu movie animasi. Movie animasi itu tidak dalam jangka waktu singkat. Untuk ngerjainya. Itu butuh dua sampai tiga tahun. Oke. Dan harapannya, setelah tiga bulan, dua sampai tiga bulan itu, kalau kita masih belum nemu, maka lu akan di sana dulu. Selama kurang lebih dua sampai tiga tahun. Oke. Secara bayangannya gitu ya. Ini kita ngomong pahit deh. Mendingnya kita ngomong pahit di awal ya. Daripada, apa namanya, malah nanti manusia, ya Jis, nah gini lah. Gue nggak mau sih. Gue nggak mau palsu kayak, udah nggak apa-apa lah. Dua bulan, tiga bulan. Terus abis itu, udah nanti baru kita iniin. Nggak, nggak. Kalau gue mendingan ngomong sekarang. Mendingan ngomong sekarang. Udah udah pahit-pahit. Dua, tiga bulan proyeksinya. Emang masih belum nemu juga. Ya lu udah pahit di situ. Dua sampai tiga tahun. Dua sampai tiga tahun. Ya artinya, artinya berarti kan ada, ada akomodasi, ada tempat tinggal dan lain-lain yang harus gue juga cari. Pasti, betul. Terus kemudian kan ada adaptasi baru tuh udah pastikan. Pasti. Tentang sama temen-temen di sana, sama lingkungan di sana. Artinya kalau proyeksinya memang nggak, nggak cuma satu bulan, dua bulan, atau bisa dua sampai tiga tahun, kan artinya gue juga harus, panjang nih berpikirnya. Apakah memang keluarga juga harus ngomong-ngomong. terima kasih. Bini masih hamil. Eh lagi hamil kan? Lagi hamil. Udah 8 bulan. Gue sih nggak lo salah sih sebenernya. Gue sih anjing-anjing aja, selalu begitu gue suruh di kantor. Kalau dari sisi positifnya adalah, apakah dengan di luar kota lu jadi lebih healing, bahasanya. Secara kesehatan akan jadi lebih ini, gitu kan. Apakah namanya lebih sehat juga di luar kota, gitu. Kemungkinkan juga. Iya, iya. Tapi mata lu kayak kecewa gitu. Enggak, gue masih shock aja sih sebenernya. Apakah nanti akomodasi dari gue, atau disediakan lapor atau gimana misalnya? Pasti. Semua akomodasi yang lo perlukan semuanya dari kantor semua. Lo mau tinggal di mana, tinggal pilih aja. Makan 24 jam ada buat lo. Bahkan anak sekolah juga dari kita juga. Jadi lo udah tinggal-tinggal. Fokusnya udah fokus-fokus. Fokus. Udah tinggal itu aja. Berarti tinggal masalah itu aja, paling masalah itu job-job di sana kira-kira gimana. Kira-kira koordinasi. Ternyata nya kan, berarti ada komunikasi yang harus gue sampein juga. Kalau masih gila, ganteng report. Sampai tiap berapa, harus kali, misalnya terus. Sepertinya sih kalau gue mau. Kecewa gak? Jujur aja gak apa-apa. Gue, lebih shock aja sih sebenernya. Ini dari sisi gue ya. Dari sisi Bapak. Di sana tentunya lingkungan baru. Jalus baru juga. Itu akan menambah, apa namanya, pengalaman lo lebih banyak lagi. Tentunya ini gaya yang berbeda antara media, sama-sama media. Seperti, walaupun government kan lebih, lebih ke arah shooting-shooting. Oh iya. Sebenernya animasi kan memang, dunia animasi yang digital begitu. Sebenernya ini akan menambah pengalaman lo. Jadi jangan beranggap, kita, oh kita ini mau ngebuang lo ke Semarang. Bukan. Bukan. Berarti kita mau ngebuang lo ke Semarang. Bukan. Tapi ini adalah, tantangan baru buat lo. Semarang lo sih. Tapi lo yang kayak yang anda ini, kayak yang gak gak suka sih. Gue sih ngomong pahit aja. Enggak, gue lebih shock aja gue. Serius. Gue, gue tuh emang dari lamarnya. Jujur-jujurnanya jangan mau bini. Gue tuh emang ada rencana, mau pindah ke Jogja tadinya. Tadinya. Emang mau pindah ke Jogja sebelum gue jauh masuk ke. Tidak. Makanya, makanya gue cuma shock doang. Tapi akhirnya gue merasa kayak, Oh ya udah mungkin ini enggak. Ya. Beli jalannya gitu. Emang gue, gue serius sama bini gue. Emang dulu gue kurang mikir kayak, Apa kita tinggal jauh dari Bonung. Tinggal jauh dari Bonung. Tinggal jauh dari Minyai gitu. Di Jogja. Tapi karena pasangan itu, gue shock sih. Iya. Tapi lo ada. Lo nih kan ngomongin sekarang deh. Ada. Pikiran-pikiran kotor yang. Lo ini ya. Lo ini. Gapapa ngomongin aja. Apa Abram bengajak. Apa Yudha sengaja. Lo enggak. Gue gak ada pikiran sama kesalahan. Gue mau. Gue reda-reda aja Kak. Gue kan dari awal. Semuanya bilang ke APS. Kalau misalnya lo itu selama tubuh dari pantung. Gue reda-reda aja. Cuma gue itu doang masalah keluarga aja ya. Masalah anak-anak bini gue udah. Karena gue tipikal yang gak bisa jauh dari mereka. Udah gitu doang. Iya. Maksud gue makanya. Kalau misalnya gue harus ke Semarang. Atau ke mana pun gitu. Dalam waktu yang lama. Secara proyeksi. Ya gue harus ajak mereka. Kalau gue sih begitu. Kalau gue kecewa sih. Gue kecewa. Kecewanya artinya gini. Gue kecewa harus. Lu gak ada untuk bulan atau tahun di sini tuh gue. Karena menurut gue ya. Ini menurut gue ya. Ini pribadi ya. Menurut gue lu salah satu aset terbesarnya Rans. Cuma kalau gue egois nih. Ya gue pasti pengennya lu di sini. Cuman kan kita sekarang ngomongnya gak cuman diri sendiri gitu. Tapi buat kantor gitu. Buat korporasinya kita gitu. Ya udah mungkin di. Udah. Sudah. Sudah. Ada. Mas Muki ya main keluar. Ada yang mau di. Gimana mas? Yang penting di sana tetap kontek-kontek aja. Sampai malah dipindah ke sana. Ngerasa tadi mas Muki bilang. Ngerasa dibuang. Malah jadi gak berkembang. Malah kualitasnya kita menurutnya. Sampai gitu sih. Kalau gue sih ya. Sobat cek. Kalau gue sih marah sih. Marah sama lu. Kalau lu misalnya sekarang berpura-pura. Gue sih pahit aja. Mendingan lu ngomong langsung aja. Lu senang apa enggak. Untuk tidak. Kalau lu gak senang ya udah gak jadi tidak. Enggak. Kalau gue. Tapi lu kayak yang pura-pura gitu. Enggak. Kalau gue. Tipe karakter yang. Kalau misalnya ngomong gue pura-pura. Maksudnya lu ngomong. Tapi maka lu gak bisa ngebohong. Enggak. Serius. Gue lah. Gue tipe kata. Kalau misalnya gue. Gue gak suka ngomong. Gue pasti ngomong. Hal bupura gue pasti ngomong. Soalnya gini. Gue sih tadi ngomong juga sama. Sama kayak hal yang gue ngomongin sama. Si Denny sama si. Pokoy. Dan akhirnya. Setelah gue ngomongin gitu. Yaudah. Maksudnya jadi gini. Udah kan. Kita keceng-ceng ngajar. Kita ngomong peraya gitu kan. Kalau lu gak mau. Yaudah gak rusak gitu kan. Sama. Dia juga nanti akan kesitu. Tadinya. Tapi setelah dia. Ngomong. Enggak kak. Gue gak mau disana. Yaudah gak jadi. Dia disana. Nah menurut gue. Mendingan lu. Kalau ngomong sekarang. Lu gak mau. Yaudah gak mau aja. Gue kadang-kadang tuh suka sebal juga. Misalnya kalau ada orang yang berpura-pura. Ngomong aja. Enggak. Gue ngomong. Enggak lu ngomong. Gue tinggal ngomongin. Gue gak mau kesana. Yaudah. Batal kesana. Gitu aja. SS. Symbol. Sjad mah. Gue pokoknya gitu sih. Kalau misalnya emang. Kalau emang itu dibutuhin banget. Dan itu ngomongin kartu. Enggak pasti kesana. Kalau misalnya emang itu tugas. Yang memang urgent banget. Dan menuntut gue ada kesana. Ya gue pasti kesana. Tapi mata lu berapa. Gue udah. Ya udah deh. Kalau lu mau. Oke lah. Buah dulu. Ya ini dong. Ya udah. Langsung aja. Kalau dia tetap mau. Kasih aja langsung. Terus. Tapi kalau mau. Bistimu. Tentangan dulu. Setelah tinggal. Rehentas. Ya lu tenang tangan deh. Enggak lu mau apa enggak. Pakai yang terakhir. Lu mau apa enggak. Kalau mau yaudah. Kalau enggak ya enggak. Sifat aja juga. Ya enggak. Ya enggak. Ya. apa eh masih lihat loh ada kamera hahaha siar aduh gimana? siap kalo? sup lu cari juri baru disana lu tuh ada marah-marahnya lu dari tadi lihat hahaha lu kalo mama gak mau sampe berbual siar siap bener-bener musterius eh buku mana dulu, cuman dulu gimana? pasang lu gimana? pasang lu gimana? apa ya? gua sih shock cuman ya cuman tengah tuh disuruh ke Semarang tapi gonggul sih gak ketahuan nah lu tuh yang paling terus emosi udah gua gak suka gua gak suka tapi lu ada ini ada merasa kecewaan merasa ini gak sih? merasa kalo ini tuh kayak nge-prank gitu gak sih lo? enggak pas ini doang nih pas semrat doang nih lu ada surat gak mungkin secepet ini maksud gua prosesnya ya gua gitu dikasih nih ceriga nih gua ternyata selamat anda kena prank cos ternyata nah lu jadi tetep mau Semarang gak? tetep apa mau Semarang gak? si nyaya lo di prank doang lu ternyata tau lu gak mau lu tetep mau disana busut tapi itu yang tadi gua bilang di awal itu beneran iya iya itu lu jangan masuk dulu siapa sih? itu bukan prank itu beneran? iya siap sih gua pengen tau kondisi lu lu bener-bener sehat gak saat ini? siap jangan hasilannya kalo skala 100% lu baru 90% gua masing-masing bisa kok jangan begitu lu sehat dulu lalu lu bisa lebih tinggi lagi jadi guys si Kang Lutfi ini sebenernya dia ada mah akut ada mah lah jadi dia ada mah dia ada mah jadi dia mesti cek dulu ke dokter gimana semoga bisa cepet disembuhin malunya lu sehat lu denger semua peduli dan dia gak boleh masuk dulu sebelum dia ke dokter gimana secara mahnya gitu jadi udah deh lu mending gak usah masuk karena dia gak pernah mau ke dokter enggak sebenernya gua agak trauma aja gua kena ke satu dokter perksadaran gitu ada satu phone list yang tiba-tiba di judge aja gitu lah sama dia cuman masalah jadi dia tuh iya tiba-tiba bang si anak lu itu sampe sekarang gua ngerasa kayak jadi dimana itu terjadi tuh dua bulan yang lalu kan pas gua cek darah itu pas gua kasih telah sebutnya pokoknya sekarang lu kalo mau istirahat se-ini lu istirahat aja bang kalo karena di Ransi itu tidak pernah memaksakan soal kesehatan bener selama kita sehat pasti kerjaannya lebih iya ada-ada yang mau sampaikan pake bahasa lu hmm this is Gokhil man because i'm shocked er ai 1 3 3 6 10